Hai baik untuk selanjutnya pematerai selanjutnya adalah dari Bapak Anam waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih kasih hapus tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Walid Bapak Ibu yang luar biasa yang menyampaikan materi hari ini yang memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita untuk benar-benar menjadi guru yang merdeka ya eh Bapak Ibu saya mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wad-din wa sholatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mershalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma batu yang kami hormati Bapak Rektor Unusida Bapak Doktor Fathul Anam MSI dan juga kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sitarjo yang Alhamdulillah tadi hadir untuk bersama dengan kita bersama yang kami hormati Bapak Doktor Walid ya dan juga kepada Ibu Kapro di BKMI yang luar biasa yang menyenangkan acara pada kesempatan hari ini ya Alhamdulillah pada kesempatan hari kita bisa bermuajah bertetap muka dalam rangka untuk melaksanakan kompetensi kita sebagai pendidik ya yaitu mempunyai kompetensi baik-baik ya sholatul ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada bagi indah dengan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam dan tak lupa kepada Bapak moderator yang luar biasa ya itu terima kasih tepuk satu tepuk satu dari saja ya nggak banyak-banyak eh Bapak Ibu yang berbahagia hari ini kita bicara masalah IKM ya tentang implementasi kurikulum merdeka ya yang sudah lama bergulir ya terutama yang mengawalnya adalah teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Ristek Kementerian Putri Stek ya yang hari ini kita berapa namanya ya apa berenang-renang di IKM implementasi kurikulum merdeka sebelumnya perkenalkan ya tadi tadi disampaikan oleh moderator nama Muhammad Syekhul Anam ya Asri Mojokerto kebetulan saya sebagai pengawas Madrasa di Kecamatan Mojosari yang ternyata dekat dengan sini ya mudah-mudahan nanti ada beberapa guru yang kesini juga ya setiap tahun saya juga merekomendasi mahasiswa-mahasiswa untuk masuk di I1 ya mudah-mudahan nanti termasuk diantaranya di UNUSIDA Situarjo Amin ya Bapak Ibu alamat di Mojokerto ya di Kecamatan Mojoanyar ya saya juga lama di LP Maharif kalau hari ini ada ya teman-teman di LP Maharif saya bahkan melang-merangka dari mulai guru ya guru di LP Maharif di MI Maharif NU mulai tahun 94 ya tapi melang-lang buana sampai kadang-kadang mengajar empat sekolahan empat Madrasa pagi sore itu kalau habis Maghrib luar biasa payahnya ya gitu ya juga saya juga pernah lama-lama di Kortan koordinator Kejamarif kecamatan Mojoanyar ya kemudian juga hak sampai hari sebagai pengurus cabang LP Maharif Kabupaten Masukerto di bagian evaluasi dan Alhamdulillah juga hari ini juga diamanai sebagai ketua BC Pergunu Kabupaten Masukerto yang merupakan apa namanya ketua BC Pergunu yang pertama ya yang pertama dikatakan Masukerto yang sebelumnya belum belum aktif ya Bapak Ibu yang berbahagia eh untuk keluarga Alhamdulillah istri selalu setia dengan satu istri ya Alhamdulillah eh istri juga saya pengajar di Madrasa ya di depan rumah karena saya juga punya Madrasa depan rumah menangani sebuah lembaga berhentikan sama dengan panceningan setoyo ya kemudian putra dua yang pertama Alhamdulillah di Mu'alimin tamak beras yang kedua di MI depan rumah ya kita ini MI dari MI untuk MMI Madrasa mandiri hebat berprestasi yes 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 Alhamdulillah itu yang kita harapkan pada kesempatan hari ini bagaimana munculkan yaitu guru-guru kepala Madrasa memiliki semangat untuk membangun Madrasa nya memiliki Madrasa yang mandiri hebat berprestasi hari ini Bapak Ibu eh saya akan menyampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka IKM kalau tadi banyak disampaikan dari Pak Walid dokter Walid terkait banyak hal bagaimana membangun sebuah Madrasa bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik ya kita tinggalkan paradigma lama menuju paradigma baru yaitu pembelajaran itu berpusat kepada sis siswa ini saya menyampaikan materi untuk materi yang kedua yaitu implementasi kurikulum Merdeka ini sampai jam berapa Bapak moderator 40 menit kedepan ya mudah ya siap eh ini kebetulan kami kemarin ada kegiatan yaitu anugerah guru dan tenaga pendidikan ya itu kebelahan di hula binaan saya itu itu ada kepala MI juara satu disitu juga kepala juara satu yang mewakili waktu itu ada sekitar itu yang kami disampaikan ada eh tujuh ya tujuh dari wilayah bidang saya untuk mewakili Kabupaten Mojogartoe dan Alhamdulillah kemarin eh terpilih menjadi pak direkusi pengawas apa namanya favorit nasional dan juga ada kepala RA favorit nasional di wilayah saya dan juga ada guru MI favorit nasional di wilayah saya ada tiga ya Alhamdulillah Bapak Ibu bahwa dalam mereka membangun teman madrasa itu kami sampai tadi madrasa mandiri berprestasi adalah madrasa yang memiliki kemandirian berfikir berkreasi berinovasi dalam mengelola madrasa sehingga dapat mencapai puncak prestasi madrasa madrasa itu hebat madrasa itu selalu mandi mandiri implementasi kurukulum merdeka IKM hari ini teman-teman madrasa luar biasa mandiri tanpa menunggu apa namanya program dari pemerintah luar biasa sudah ada kegiatan-kegiatan IKM dimana-mana dan mungkin Panjenan Setoyo menerima ilmu IKM ini mungkin kesekian kalinya ya kesekian kalinya oleh karena waktu yang singkat ini akan kami manfaatkan dengan menyampaikan beberapa konsep-konsep tertentu dengan IKM ya beberapa program Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu dan daya saing madrasa ya itu yang perlu kita ketahui diantaranya ada komponen satu ya komponen satu itu IDM RKM online ya kemarin yang Panjenan terlakuannya ya itu ada tim inti kabupaten kebetulan saya juga termasuk tim inti kabupaten termasuk instruktur pembuatan IDM RKM online ya Alhamdulillah Insyaallah Bapak Ibu terutama Madrasa Ibu Taya sudah melaksanakan itu kemudian komponen dua ada AKMI Asmen Kompetensi Madrasa Indonesia AKMI ya jangan salah ini ibu apa namanya Indonesia ya itu yang melatar belakang juga adanya IKM ini ya tadi disampaikan adanya survei lembaga dunia bisa ya bahwa diantara 77 negara yang disurvei siswa itu itu Indonesia menempati peringkat ke-70 ya maka perlu diadakan AKMI yang meliputi yang dilihat asmennya berupa asmen literasinya numerasinya sainnya dan ditambah dengan sosial budaya tempat ya ini dan juga hari ini ini ada kegiatan kegiatan-kegiatan AKMI Monggo Bapak Ibu praktisi praktisi mahasiswa Monggo mengikuti hari ini ada pembuatan modul AKMI yang hari ini pendaftaran terakhir tanggal 20 Insyaallah ya Monggo mendaftar ya Bapak Ibu itu dari Kabupaten Sudarjo dari kepala madrasa dari guru-gurunya dan juga dari teman-teman mahasiswa guru dosen-dosen untuk mendaftar di program AKMI ini ya Alhamdulillah saya kemarin juga ikut yaitu termasuk instruktur visitasi tindak lanjut AKMI ya yang kemarin dikasikan di Nawi kemudian ketiga ada komponen PKP ya PKP pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak Ibu setiap tahun diadakan PKG ya nih PKG ya PKG itu dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan Oktober sampai Desember hari ini nah tindakan dari PKG itu adalah PKB ya Bapak Ibu kemarin yang kepala madrasa di PKKM penelitian kita bisa kepala madrasa tindak lanjutnya adalah PKP apa PKP itu ya meliputi pengembangan diri seperti hari ini panjen dengan ikut diklat termasuk diantar dari kegiatan PKP merupakan tindak lanjut dari kegiatan PKG dan BKK-BKKM kita yaitu menonton ilmu ya kita bersama-sama sharing yang terkait dengan IKM kemudian komponen 4 adalah emis manajemen data ya ini untuk Bapak Ibu kita mempelajari kurikulum merdeka ini sebenarnya cukup panjeningan ya ini memahami dari beberapa regulasi yang kami sampaikan di slide itu ya yang pertama panjeningan punya buku panduan pengembangan operasional para satuan pendidikan ini terbitan kemudian keputus Ristek punya ini bagaimana cara membuat kalau madrasa Pak Bu kalau apa namanya kita di dinas yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan ya KU SP kalau di madrasa Pak kurikulum operasional ma madrasa kom maka ketika Bapak Ibu hari ini kan mendaftar tanggal 10 ini sampai tanggal 20 G ini sudah dibuka pendaftarannya di PT UM ya silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar ya maka tunjukkan bahwa kemampuan bahwa bahwa madrasa panjeningan yang siap untuk melaksanakan yaitu IKM dan diantara perseratannya yang saya dengar itu ada upload sertifikat pelaksanaan BIMTEK IKM menunjukkan bahwa lembaga itu sudah melaksanakan BIMTEK IKM maka suatu hal yang penting sekali maka hari ini segera diterbitkan sertifikatnya ini eh itu bahwa ya yang dibuat kalau dulu namanya KTSP ya sekarang kom ya kurikulum operasional madrasa itu ada buku panduannya ya disitu mencantumkan struktur kurikulum yang disitu ada memuat pembelajaran profil pelajar Pancasila dan seterusnya untuk terkait masalah pembagian blog-blognya nanti kami sampaikan di hasil selanjutnya yang kedua yang perlu panjeningan punyai adalah KMA nomor 347 tahun 2022 ya ini 22 maaf tahun 2022 tentang implementasi kurikulum pada madrasa disini kita membuat kom mengacu ini 347 ya untuk struktur kurikulumnya sudah tersedia yang ketiga SK dirijen pendis nomor 3211 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasa ini jeningan punya tidak hanya dilihat panjang print sekarang kan download bisa eh bisa didownload dan jangan sampai dalam bentuk file saja tapi didownload dan di print disimpan di madrasa kalau sudah disimpan di apa kan Bu di jangan disimpan terus dibuka ya dibaca dipacau sudah saya print Pak saya simpan di almari Pak luar biasa persiapan penakreditasi gak tahu dibuka nah ini dibuka untuk apa dasar hukum kita untuk membuat kurikulum operasional madrasa ya kemudian untuk SK dirijen pendis nomor 3211 tentang capaian pembelajaran dasar kita untuk melaksanakan pembelajaran dan asus-asus men pada yaitu mata pelajaran agama Islam dan bahasa yang harusnya Arab yang keempat panjang yang harus punya SK kepala PSK ya ini harus punya ini ya badan standar kurikulum asmen pendidikan kemendikputristek nomor 033 HKR 2022 tentang capaian pembelajaran sebelumnya ini 008 Bapak-Ibu jangan sampai keliru kepada file yang lama ya jadi CP dari kemendikput ini di 00 di 033 HKR 2022 ini capaian pembelajaran kalau dulu namanya apa Bu Bu? KI? KI-KD ya sekarang CP ya capaian pembelajaran apa bedanya KI-KD dengan CP kalau KI-KD dulu itu lebih apa ya lebih rinci lalu muncul nomor-nomor kalau di CP itu muncul apa? nah narah narasi yang panjang kita urah nanti menjadi tujuan pembelajaran kemudian jangan lupa panjang punya SK kepala BSK ya BSK ya pada standar kurikulum dan asmen pendidikan nomor 09 HKR 2020 tentang apa? tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka ya jadi panjeningan punya buku panduan ini punya SK ini sebagai panduan untuk melaksanakan proyek ya untuk MI ya untuk madrasa itu ditambah lagi apa Bu? yaitu pelajar rohmatali alamin dimana ambilnya? ambilnya di KMA nomor 347 tahun 2022 mohon maaf untuk yang penguatan profil pelajar Pancasila panduan perangkatnya sudah lengkap untuk 2RA pelajar rohmatali alamin boleh melengkap sehingga untuk pembuatannya nanti kita membuat yaitu P5 kita yaitu kita hubungkan kita kolaborasikan dengan yaitu rahmatali alamin gitu kita berdiri sendiri sementara ini kalau nanti sudah keluar perangkat panduan dan sebagainya maka kita adakan diri sendiri yang ke-6 buku panduan pembelajaran dan asmen kalau kamu dikursi tek sama ya ya nomor 7 buku panduan proyek pelajar Pancasila ketika panjen punya tujuh ini sudah beres ya sudah paham panjeningan silakan nanti PR di print tapi kalau buku itu luar biasa ya luar biasa banyaknya Bapak Ibu yang sangat kami banggakan para pejuang madrasa yang luar biasa istilah-istilah dalam kurikulum merdeka nah ini yang istilah-istilah yang sementara yang akan akan muncul pada apa yang kami sampaikan itu ada kurikulum operasional satuan pendidikan kaos AUSB kalau kita kom ya kurikulum operasional madrasa dua ada capaian pembelajaran tiga ada tipe tujuan pembelajaran empat ada alur tujuan pembelajaran atau APB lima ada modul ajar action plan ya kalau dulu RPP kemudian ada enam ada modul proyek produk dari yaitu program proyek penguatan profil belajar Pancasila kemudian ada P5 roh material amin tadi ada telapan assessment awal diagnostik ya kalau dulu ada namanya yaitu apa pre-test ya yang ke-9 assessment formatif ya 10 ada assessment sumatif ada fase-fase pembelajaran ya ada fase A untuk kita kelas 12 untuk anak MI untuk fase B kelas 34 fase C kelas 56 fase D dan setelah SMP dan SMA kemudian ada kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya ada stem blok ada pembelajaran paradigma baru itu istilah-istilah yang ada di dalam kurikulum merdeka 2013 ya ini seterusnya matrasa telah menerapkan Insya Allah seterusnya ya untuk kurikulum merdeka akan diterapkan di matrasa mulai tanpa pelajaran 2022-2023 pada matrasa percontohan atau piloting pada era MB MTSMA yang kemarin piloting sudah melaksanakan dan daftar dulu hari ini panjeningan daftar ya daftar di PDUM ya tuh sudah mulai ada pendaftaran tanggal 10 sama tanggal 20 jangan sampai terlewatkan madrasa menerapkan secara pesan kurikulum penawal jahat umum dari Kemendikbud Ristek dengan penambahan mata pelajaran PHI dan bahasa Arab yang menjadi ciri khas madrasa jadi untuk yang CP ini sama ya untuk untuk K13 ya KIKD nya dari Kemendikbud kemudian KIKD untuk agama dari KMA sekal dulu 183 kemudian struktur kurikulum berdeka pada materasa mengacu para KMA nomor 347 tahun 2022 inilah yang harus dihafalkan sebagai kepala materasa ya kemudian di print out dan dipahami kemudian Bapak Ibu implementasi kurikulum berdeka di madrasa mengacu berakama 347 tentang padaman implementasi kurikulum berdeka pada materasa maka ada beberapa hal yang perlu difahami bahwa kurikulum berdeka itu disederhanakan lebih sederhana bisa seperti kurikulum K13 kemudian bersifat lebih fleksibel tadi yang beliau sampaikan sudah panjang lebar luar biasa sehingga selaras dengan semangat kemandirian madrasa karena madrasa kita ini mandiri hebat berprestasi nanti ada muncul kemandirian guru di dalam menyusun yaitu apa namanya perangkat acar tujuan pembelajaran muncul yaitu sistem blok ya bagaimana pembelajaran itu ada sistem blok ya dan seterusnya pemerintah menetapkan kurikulum minimum prinsip pembelajaran dan assessment madrasa dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai visi-visi dan sumber daya yang tersedia tapi sekali lagi prinsip pembelajaran dan assessment sudah disediakan oleh pemerintah tadi sudah ada panduannya tadi yang kedua madrasa dan pendidik memiliki keliluasan untuk mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan Indonesia dan konteks lokal ya maka disini akan muncul kita akan di ada dua pembelajaran ya ada intrakurikuler dan pembelajaran yaitu proyek penguatan profil pelajar Bancasila yang 20-30 persen itu eh ini yang perlu difahami bahwa kurikulum merdeka tetapkan oleh Kementerian Agama yaitu berdasarkan kepada pengembangan kekerasan nilai-nilai madrasa makanya ada yang muncul yaitu pelajar rahmat dan alamin terus kebutuhan pembelajaran di madrasa ini madrasa hari bisa memilih panjang bisa memilih ya menerapkan kurikulum dari tiga belas baru tapi ini dengan setelah isi KAI-KADI tetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasa melakukan kreasi inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madrasa pilihan yang pertama yang kedua madrasa menerapkan kurikulum merdeka dengan setelah isi dan capaian pembelajaran tetapkan oleh pemerintah dengan memberi kewenangan madrasa melakukan kreasi dan inovasi memilih berarti bisa jeningan apa tetap dengan kurikulum 2013 dengan kreasi-kreasi atau yaitu memilih yaitu melaksanakan kurikulum merdeka eh ini beberapa hal yang perlu dipahami bahwa kami sama yang tadi terkait dengan JP ya capaian pembelajaran yang dulu bernama KIKD ya itu untuk yang JP umum Bapak Ibu melihat di SK kepala PSK Kemendik Putri Stek nomor 033 H garing KR 2022 untuk yang CP yang pendidikan agama dan bahasa Arab panjangnya lihat di SK Dirjen Bandis nomor 32 tahun 2022 misalnya sudah punya semua Bu ya sudah ya sudah karena sering mengikuti kegiatan timtek ya Bapak Ibu satu hal yang perlu diketahui ya bahwa target JP untuk satu tahun bisa dicapai kurang dari satu tahun ya ini diantara keluasan kurikulum merdeka dimana nanti ada sistem blog ya Oh selama dua minggu ini saya mengajar SKI saja ya itu bisa ya dan jangan dilupakan yaitu ada kegiatan proyek penguatan pelajar saya Pancasila dan rahmatan dan alamin harus dipahami Bapak Ibu bahwa kalau melaksanakan kurikulum merdeka ada pembelajaran intra kurikuler reguler dalam kelas ada pembelajaran proyek yang 20-30 persen itu harus dipahami yang perbedaan yang signifikan dari kurikulum 2013-13 ini muncul juga di KMA ya di KMA untuk struktur kurikulurnya sudah jelas ini alternatif 72 ini adalah pembelajaran intrakurikuler ya itu intrakurikulernya ya belum yaitu jam untuk proyek ya itu intrakurikuler saja Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka ini diawali dari yaitu adanya eh ya los apa namanya lening ketika kita mengalami gelombang usipa COVID-19 sehingga muncullah yang namanya kurikulum merdeka Mas Nadi Makarim ini eh memetakan konten dalam memahami informasi kurikulum merdeka ini yang seperti yang saya berikan itu ya di slide ya ini memahami garis besar kurikulum merdeka memahami pembelajaran dan assessment ya ini harus jeningan awal ya yang ketiga memahami yang tiga memahami pengembangan kurikulum operasional sehatan pendidikan 4kom ya yang keempat memahami pengembangan proyek penguatan profil belajar Bajasila dan jangan dilupakan setelah pengembangan siap untuk eh tahun 2023-2024 untuk siap untuk IKM maka sekitar sebelum 2023-2024 pengembangan harus siap mengadakan workshop apa review kuri kurikulum untuk membuat kom ya untuk membuat eh kurikulum operasional madrasah ya itu terkait garis-garis besar Bapak-Ibu garis besar untuk pemahaman kurikulum merdeka terkait dengan madrasah ibtidra ya ya eh Bapak-Ibu eh luar biasa terima kasih tapi ternyata sebenarnya itu mau berjingkrak-jingkrak terutama yang bergerudung merah eh Bapak-Ibu sebenarnya prinsip kurikulum merdeka ini ini saya petakan di sini ya eh ada yang namanya profil pelajar Pancasila ya Pancasila ya ada beriman berita kuah keberatuan Yang Maha Isha dan berakhir mulia berkebinekaan global bergotong royong kreatif bernalar kritis dan mandiri ini pusat semua kegiatan pada kurikulum merdeka itu harus muara akhirnya kepada profil pelajar Pancasila ini ya ada ada yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Isha ya ada berkebinekaan global bergotong royong kreatif bernalar kritis dan mandiri semuanya berpusat kepada ini oleh karanya Bapak-Ibu empat kegiatan di madrasah kita itu yaitu penanaman budaya madrasah dan extra kurikuler ini yang sama dengan kurikulum yang lama pasti di madrasah Panjeningan masih ada pembiasaan-pembiasaan ya pembiasaan pagi hari membaca istiwasa surat-surat pendek yasin bahkan tahlil ya bagaimana anak-anak setelah lulus dari madrasah Bapak-Ibu itu mampu memimpin tahlil kan begitu ya itu SKL nya kemudian juga masih ada extra kurikuler sama yang beda ini dua ini Bapak-Ibu ya yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimana intrakurikuler ini Bapak-Ibu ya nanti akan memunculkan CP beda ada perbedaan di kondisi namanya KIKD CP di breakdown menjadi tujuan pembelajaran ya CP yang masih bersifat naratif paragrafi itu dijadikan tujuan pelajaran kemudian di breakdown lagi menjadi ATP alur tujuan pembelajaran terakhir modul ajar jadi Bapak-Ibu perangkat panjeningan di madrasah ketika melaksanakan kurikulum merdeka cukup yaitu ATP dan modul ajar kalau dulu kan banyak ya cukup ATP dan modul ajar ya ini yang berbandingan kami ya kemudian produk dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berbasis tema Bapak-Ibu ya bukan berbasis CP kalau intrakurikuler berbasis CP capaian pembelajaran kalau proyek penguatan hal-hal amin maka produknya berubah apa perubah ini ya modul pro proyek maka inilah administrasi yang harus dimiliki oleh Bapak-Ibu guru ya yaitu ATP modul ajar dan modul proyek ini ya ini kalau baru terperoleh dibentuk oleh tim ya sekali lagi 20-30 persen kita melakukan kegiatan proyek kemudian 70 persennya kita adakan kegiatan seperti padahal seperti biasanya intragurikuler pembelajaran reguler ini yang difahami kadang-kadang ini yang yang salah persepsi bahwa proyek penguatan profil betar-betar ini tidak berbasis CP ya tapi berbasis tema ya nanti ini terkait dengan profil tadi yang kami sampaikan ya ada disingkat makan roti manis ya maibut ya kemudian makan kebenikaan ya roti-roti ini kemudian manis mandiri dan kreatif akan roti manis kalau kita kalau kita kita singkat ya makan roti manis ma itu kelimaan bertakwa kepada Tuhan yang sama Esa kemudian berbinekaan global ya kan nya kemudian rotinya bergotong royong dengan kreatif kemudian manisnya mandiri bernalar kritis ini lebih untuk memudahkan kita untuk menghafal yaitu profil pelajar panjang sila makan roti manis ya ini Bapak-Ibu banyak hal yang kita harus kita pelajari diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian ini ya ini dalam kurikulum merdeka ada prinsip pembelajaran yang harus benar-benar kita pahami sebelum kita membuat apa namanya berangkat ajar dan melaksanakan pembelajaran sampai dengan assessment yang pertama pembelajaran dirancang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar setelah mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan makanya ada sifatnya yaitu Fase ya Fase itu sejak Fase A kelas 1-2 Fase B kelas 3-4 dan seterusnya ya pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran yang sepanjang pembelajaran sepanjang hayat ya pembelajarannya relevan itu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya setelah didik setelah melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan jadi intinya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dan berbasis kontekstual ya bagaimana sesuai dengan lingkungan budaya yang ada dan ada ada relevansi ada kolaborasi antara orang tua dan yaitu wali murid sebagai mitra itu inti apa prinsip pembelajaran kurikulum merdeka prinsip ini penting wajahnya konsep ini penting sebelum kita melakukan membeda cipin menjadi tipe dan seterusnya karena kadang-kadang guru-guru itu tidak terlalu melihat seperti itu ya Bapak-Ibu urut-urutan untuk perencanaan dan pelaksanaan pelajaran penilaian ini ada empat memahami GP dari telah kami sampaikan tadi GP tadi mengacu kepada aturan-aturan tadi Bapak-Ibu ya untuk yang umum kemenikbudistai untuk yang agama ambil di permen apa eh di tiga dua satu satu kemudian setelah itu kita analisis GP itu menjadi tujuan pembelajaran dan tujuan pelajaran ya kemudian merencanakan pembelajaran dan penilai asmen melaksanakan pembelajaran dan inilah yang kita lakukan dalam kolom merdeka ini ya Bapak-Ibu konsep capaian pembelajaran capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai setelah didik pada setiap fase dimulai dari fase fondasi pada bahu untuk pendidikan dasar dan menengah CP disusun untuk setiap mata pelajaran berbasis ma-ma-bel kalau dulu berbasis tema tematik ya pemerintah hanya menetapkan tujuan akhir per fase jadi yang ditentukan itu tujuan akhir per fase bukan berkelas tidak berbicara kelas lagi ya setelah pendidikan memiliki keluasan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya agar bisa menentukan strategi yang sesuai dengan dulu kita titik awal saya keberangkatan para peserta didik Hai ini koncok komponen DCP itu ya hal ini kami kalau nanti jaringan buka yang saya berikan tadi SK 003 tadi ya beskab itu munculnya ini ya komponen capaian pembelajaran ini ada personal mata pelajaran setiap mata pelajaran ada capaian capaian dalam setiap fasa secara keseluruhan ada capaian dalam setiap fasa menurut elemen ini bagian-bagian dari capaian pembelajaran pada regulasi pemerintah yang saya sampai tadi yaitu pada SKB SK 033 tadi 2022 ini ini panjirkan baca ya ini rasional mata pelajaran pujan mata pelajaran jangan langsung ujok-ujok ini aku tak lihat cp-nya ya lancar cp kemudian diurang menjadi PP tidak hanya itu ini juga dibaca ya ini ketika kita apa namanya ngebrim ya kita lihat di CP di tadi aturan tadi 033 2022 tadi kita baca ini yang perlu diketahui Bapak-Ibu ya ini CP dalam pembelajaran itu pembelajaran bersebut fleksibel adakalanya pelajar berjalan lebih lambat pada suatu periode misalnya ketika pembelajaran di masa pandemi COVID-19 sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari satu konsep ketika harus menggeser waktu untuk mengajakkan materi-materi pelajaran yang sudah dirancang pendidik memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya jadi ada fleksibel ya ada kegiatan hari ini nggak mau kita melaksanakan berikutnya kita rencanakan ya pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peta didik fase belajar seorang peta didik menunjukkan kompetensinya sementara kelas menunjukkan kelompok atau kohot ya berdasarkan usianya jadi kalau kita bicara masalah fase berbicara masalah kompetensi kalau kelas berbicara masalah kelompok atau kohot dengan usianya dengan demikian ada kemungkinan peta didik berada di kelas 3 SD atau MI namun belajar materi pembelajaran untuk fasa A yang umumnya untuk kelas 1 dan 2 karena ia belum tuntas mempelajarinya hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas belum tuntas bisa mempelajari fase yang sebelumnya pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif satu fase biasanya dilintas kelas misalnya CP fase B yang berlaku untuk kelas 3 dan 4 saat merencanakan pembelajaran di awal tahun ajaran guru kelas 4 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 3 guru kelas 1 berkolaborasi dengan guru kelas 2 karena satu fakta satu fase ini ya ini untuk pemahaman dalam CP ya prinsip pengusaha CP menggunakan pendekatan kontruktifisme ya ini kita kembali lagi kita mengenal ilmu pendidikan yang telah kita pelajari yaitu kontrol kontrol stifisme yang membangun pengetahuan dan berdasarkan dan berdasarkan pengalaman nyata dan kontekstual pengalaman nyata kontekstual itulah yang diharapkan di dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini mengapa kemarin anak-anak akminya ketika dites oleh bisa dengan asesmen yang menurut beliau yaitu tiga empat hadiah pada asmen literasi numerasi sain dan budaya ternyata mengapa hasilnya pengecewakan mengapa karena kita belum berbasis kepada kontekstu kontekstual masih berbasis konsep konseptual maka ini penting bahwa itu dan juga penilaian kita belum yaitu mengacu kepada petiranya hot ya ada stimulus ya ada soal stimulus dengan grafik yang panjang kalau kita lihat di soal-soal akmi inti kaitu soalnya panjang-panjang ya tapi jenis membuat soalnya singkat ya pengaruh dimana Goro berasal dari Jawa Tengah tidak ada stimulus dan sebagainya maka ini yang menyebabkan anak-anak kita ini manja pinggirannya ketika dites oleh tadi ya oleh bisa hasilnya turun nah maka ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana dalam pembelajaran kita nanti kita berbasis kepada pembelajaran hot kalau kita ngomong taksi namun belum ada C satu ada C dua sampai C enam kalau kita berbicara hot maka kita ambil yang C perlu C4 C5 dan C6 bagaimana persentase dalam pembelajaran soal juga sama seperti itu ini bapak-bapak ya setiap CP suatu mata pelajar memiliki elemen atau kelompok kompetensi esensial jadi CP itu punya punya elemen ya punya kelompok kompetensi sosial ya contoh dalam CP al-Qur'an hadis terdapat elemen ilmu tajuhid elemen ilmu al-Qur'an elemen ilmu hadis al-Qur'an dalam CP baca Indonesia ya ada membaca ada memahami ada menulis ya matematika ada geometri ada aljabat pemerintahnya itu elemen elemen yang ada dalam capaian pembelajaran bapak-ibu nanti yang dindingnya lakukan ini ya halo 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 hai hai oke ya ini yang panjang lakukan ini ya memahami capaian terus meneruskan tujuan menyusun alur tujuan pelajaran ATP terus merancang pembelajaran membuat modul ajar ini yang dilakukan ini ya guru-guru kita membuat ini eh ini ini harus dirancang ya dalam merancang pembelajaran penilai dapat mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran mengembangkan alur tujuan pembelajaran atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah menggunakan contoh yang disediakan jadi ternyata ATP itu ada yang pemerintah sudah menyediakan ya termasuk jaringan nanti termasuk yang mana gitu ya Oh saya membuat ATP sendiri monggo pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuannya masing-masing sesuai nomor tiga ya ya saya milih ini Pak menggunakan contoh yang disediakan monggo saya milih mengembangkan sepenuhnya alur tujuan tapi ini hanya ATP ya menemukan ATP tapi untuk tujuan pelajarannya yang menentukan adalah guru ini proses alur ATP nya saja ya untuk tujuan pembelajaran yang membuat adalah guru ini proses dari tujuan pembelajaran menjadi ATP ya di tujuan pembelajaran Bapak-Ibu ada dua kompetensi ada dua yang perlu jangan fahami satu namanya kompetensi tujuan namanya konten atau lingkup materi ya ya ini ada dua CP itu ada dua kompetensi biasanya berupa KKU kata kerja opera memahami ya yang berisik sikap pengetahuan dan keterampilan dan seterusnya lingkup materi itu materi ya materi yang diajarkan yang nyambung dengan kompetensi makanya nanti kita berikan kita pisahkan yaitu kompetensinya kita pisahkan materinya ini kemudian baru kemudian setelah itu kita membuat ATP ya yang arti ATP itu alur tujuan pembelajaran itu harus satu mengambarkan urutan pengembangan kepotensi yang harus dikuasai secara utuh dalam satu fase besok berarti ATP itu satu fase Halo Halo Hai biasanya jaringan membuat protapromes itu satu tahun kalau nanti ATP satu fase berarti dua tahun kelas 1 dan kelas 2 ya menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran linier dari awal hingga akhir fase ya diurutkan mana yang lebih pantas didahulukan makanya namanya alur itu ya kemudian menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi dalam satu fase itu kriteria ATP ya kriteria-kriteria ini perlu dikuatan pahami dan di apa ya dipahami luar bahasa sebelum membuat ATP untuk merumuskan CP menjadi tujuan pembelajaran Bapak Ibu tidak harus merumuskan dengan satu pendekatan pembelajaran tetapi bisa memilih ya bisa ini taksonomi belum versi revisi Anderson kat won aspek pemahaman yang menurut tinggi kemudian level taksonomi Marzano monggo ya ini dalam rangka memberikan dari tujuan dari CP menjadi tujuan pembelajaran bahkan ada yang dari CP menjadi tujuan pembelajaran yang umum menjadi itu tujuan pembelajaran lebih khusus dalam pembelajaran ini menggunakan tiga pendekatan ini apa kata kerja operasionalnya KKU nya kalau taksonomi belum membuat satu itu kata kerja operasional sudah ada ya tinggal memilih itu yang biasanya membuat soal pinter ini contoh ya ini contoh pendekatan ini taksonomi tapi belum dari seri revisi Anderson kat won mengingat KKU nya ini dimunculkan untuk tujuan membelajarannya ini dan seterusnya ya ini aspecting and weakness ini level taksonomi Marzano 2000 monggo dipilih ya dipilih untuk ini untuk memberikan dari CP menjadi tujuan pembelajaran maka beberapa pendekatan kemudian Bapak-Ibu untuk apa namanya ini bagaimana strategi menyusun tujuan pembelajaran dalam arah tujuan pembelajaran yang efektif pendidik harus melakukan analisis kemudian disusun menjadi tb.r tujuan pembelajaran merumuskan tujuan pembelajaran dari CP dapat dilakukan melalui beberapa alternatif ya ini satu merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung dari CP ya ini cara breakdown dari CP dari CP ke TP ya antara kedua merumuskan TP dengan menganalisis kapitalisitas lingkup untuk materi pada CP ini yang biasanya saya lakukan ini kita analisis ya kita analisis apana CP kemudian menghasilkan tb ya yang ketiga merumuskan tb lintas elemen cb ini tiga tiga cara ini ya ini ini contoh saya buat contoh apa namanya CP menjadi tb berbasis kepada yang nomor dua ini ya ini elemen cb ini munculkan tujuan pembelajaran ini dimunculkan visi suatu berikan dan profil pelajar Pancasila kata kuncinya ya generasi saya tangguh bermata-pata inovatif berkarakter mulia ini monggo ini tergantung memakai penjeningan terus karakteristik terjadi dan budaya setempat ini setiap apa madrasa setiap sepertikan itu berbeda elemen CP analisis kepotensi tujuan pembelajaran terus kode kita beri kode ini banyak ini bukan format berlaku untuk ini bukan berlaku ya setiap yang menyampaikan itu punya informasi sendiri ya yang jelas bisa memberikan dari elemen CP menuju ke TV ini contoh saya ambil dari bahasa Indonesia SDM ini fase A ya ini menyimak ya ini kita lihat kata kerja persoalannya bersih bersikap kemudian ada menun menunjukkan ada mama maami inilah namanya CP kita seperti ini bentuk naratif bentuk para paragraf ya terus kita breakdown kita analisis kepotensi tujuan peserta didik bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian peserta didik menunjukkan ini kan dua-dua kegiatan ini ya selalu di awal dengan peserta didik di CP ini peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian satu diganding lagi peserta didik menunjukkan minat dan pujuan maha didengar setelah mampu memahami pesan lisan dan terusnya itu dua ya maka analisis kepotensinya ada dua kopo potensi ini bersikap ya bersikap ini kompetensinya bisa jadi menunjukkan kemudian sekarang baru kita jadikan tujuan pelajaran ya bisa jadi harus ada yaitu audiennya bisa tidak mampu kita hafal ya adbw adbcd ya ada sampai kepada kondusin ya memilih menjadi pendengar yang penuh perhatian berlatih menjadi pendengar yang penuh perhatian ini ambil dari ini ya ini jadi kita breakdown bersikap ini menjadi dua dua kata kerja operasional ini ya ya ini dengan apa namanya membuat apa namanya eh kata kebetulan sendiri monggo ya silahkan ini menunjukkan ini berdua mencari TV seperti ini menunjukkan minat dan aturan yang didengar dari media audio teks audio teks yang dibaca atau didengar instruksi nisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi kemudian menyatakan menjelaskan menampilkan ini memudahkan dari yaitu CP menjadi TV kemudian ini kita beri kode ya kita beri kode M di mana apa ini mau nyimak ya karena ini CP ini adalah satu A ini ya kita beri satu-satu ini kita lemahkan ya kemudian satu-satu kemudian M12 M13 ketika nanti sampai kepada yang lainnya bisa mendengar 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 mn.1.1 ya tuh ya Hai terkait dengan apa namanya ATP ya ini untuk untuk ATP ini saya munculkan di sini tadi saya copy paste yang tujuannya saya taruh sini kodenya saya baru sini terus kita tentukan jam ya kita tetapkan jam ini ini kelas satu ini bisa dikasih kelasnya kelas satu jumlahnya 216 untuk Faso A lihat di struktur kurikulum 216 nanti diurai menjadi 16 tujuan pembelajaran ya Hai ya ini ini lupa ini saya ingin nomor urutnya Pak saya balik-balik nggak apa-apa ya mana yang lebih terbuka ini waktu dalam bacaan yang ini saya telahkan nomor satu nomor dua nomor tiga mungkuk di keterangan ini 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 namanya alur tujuan pembelajaran yang lebih yang simpel ya saya buat simpel ini yang jalan jangan buang nanti ya 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 sampai campur lama ini Pak Dan pelajaran dipuangkan dalam bentuk uang fleksibel jelas, seterhana, fleksibel, dokumen tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Lupa, ini saya ikut bintek di sini, model ATP-nya seperti ini, model nggak apa-apa ya, apa fleksibel. Jelas, dokumen mudah dipahami, seterhana, dokumen yang berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian baru, yang membuat, setelah itu, rencana pelaksanaan pembelajaran dan membuat modul ajaran. Dua, lupa, apakah membuat kedua-duanya? Tidak. Ketika panjeningan membuat rencana pembelajaran, harus membuat modul ajaran. Tetapi ketika ingin membuat modul ajaran saja, tidak harus membuat rencana pembelajaran. Ini komponen minimum modul ajaran, harus ada tujuan pembelajaran. Harus ada langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran. Harus ada rencana asmen, harus ada rencana asmen di akhir, harus ada media pembelajaran yang digunakan. Ini ya, untuk, yaitu modul. Di file, nanti saya berikan contoh, Bapak Bu, jangan khawatir. Saya berikan contoh-contoh CPATB. Saya berikan contoh-contoh modul ajar yang MI, ya. Saya punya. Nanti saya beri ke operator atau grup nanti, ya. Karena guru itu senangkan di contoh. Tepat jalan-jalan dua, dua. Wah, mana Pak contohnya dengan itu, ya. Nah, ini. Jangan khawatir, yang penting, akhir pemahaman kita itu paham bagaimana itu dengan IKM, Ibermanisi Kurukulum Renekah. Ini komponen modul ajar, ya. Sama dengan RPP dulu, ya. Ada informasi umum, identitas, kepotensi awal, profil pelajar Pancasila, surprise, target, model pelajaran yang digunakan, komponen intinya, assessment, pemahaman bermakna, mantik, dan seterusnya. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contohnya, ya. Nanti. Kemudian, Bapak-Ibu, untuk penilaian, perlu diingat, penilaian itu di Kurikulum Merdeka. Itu ada istilah penilaian formatif dan ada istilah penilaian suma-sumatif, ya. Formatif itu bisa tes awal, ya. Pre-test dan juga tes ketika pembelajaran proses. Kemudian, setelah menyelesaikan materi, namanya suma-sumatif. Berarti nanti ada sumatif pasca materi, ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester, ya. Seperti itu. Bahkan ada sumatif akhir tahun, ya. Dan untuk yang dimasukkan rapat itu adalah nilai sumatif. Nilai formatif tidak, karena mengapa? Hanya untuk mengetahui mutu pembelajaran, ya. Formatif itu untuk mengetahui mutu pembelajaran. Makanya jelasanakan sebelum pembelajaran. Dan proses pengamatan. Namanya bentuknya berbagai macam, ini, ya, nilai formatif-formatif. Sudah saya sampaikan tadi, ya, ini teknik asesmennya. Ada observasi, ada penilaian keterja, ada tes tulis, ada tes lesson, ada portfolio. Sama dengan K13, ya, teknik saja, asesmennya. Sama, sama, sama. Pendidik diberikan keluasan mele, teknik, dan instrumen agar asesmen selaras dengan kegiatan pembelajaran. Tak, formatnya bagaimana, format lagi. Sama formatnya dengan kurikulum sebelumnya. Kemudian instrumen agar asesmennya, ada rubrik, ada checklist, ada jaratan anekdot, ada grafik perkembangan. Ya, itu ketika penilaian proses kita mengadakan, apa, pengamatan? Pengamatan. Ini teknik asesmennya. Dan ada istilahnya penerapan pola punggung bertumbuh. Maka ini harus, konsep-konsep ini harus jeniskan pahami. Namanya penerapan pola punggung bertumbuh. Untuk mengadakan perbaikan-perbaikan dalam asesmen. Dan asesmen nanti, Bapak-Ibu, asesmen itu sudah ngumpul jadi satu. Kalau dulu rapatnya itu ada yang namanya pengetahuan, ya, ada psikomotor, ada sikap, ya, dulu ya, rapatnya, ya. Nanti dijadikan satu yang diambil dari sumatif-sumatif, ya, sama dengan sumatif akhir semester, dibagi memunculkan nilai akhir, seperti dulu, ya. Dan sudah tergabung di situ ada efektifnya, ada pengetahuan-nya, ada psikomotornya. Ini perlu menjadikan pola pikir bertumbuh ini harus paham. Kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak beserta didik. Kalau ada anak salah, jangan dibaruh-marahi. Kesalahan itu sesuatu yang wajar. Belajar bukan tentang kecepatan, Bapak-Ibu. Tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Bukan kecepatan. Anak ini sudah mempercayakan langsung cepat, sudah selesai, sudah selesai. Bukan karena itu, tapi proses bagaimana anak itu mampu memahami, mau menaruh, mau menerapkan, mempunyai, mampu menilai dan berkarya secara mendalam. Ekspektasi pendidik yang positif tentang kemampuan beserta didik akan sangat mempengaruhi performa beserta didik. Di mana panjeningan punya kompetensi keperibadian. Mereka punya sebuah ekspektasi pendidik yang positif dan luar biasa. Setiap beserta didik, unik. Memiliki peta jalur, peta jalur belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Jari saya ini, ojo dibanding, dibanding-banding ke. Ya. Musik ya. Pengkondisian lingkungan belajar fisik dan fisikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencampuan hasil belajar. Jadi rumah itu membawa, apa namanya, dampak kepada hasil belajar di kelas. Melatih dan mempengaruhi penerbangan didik untuk melakukan asesmen diri, ya, asesmen antar teman. Ini juga sama dengan, ya, kurang-kurang, darung 13 ya. Ada asesmen diri antar teman, reflasi diri dan pemberian umpan balik antar teman. Apalagi siasi pesan umpan balik yang tepat berpengaruh pada motivasi belajar. Inilah yang namanya penterapan pola pikir itu bertumbuh. Nanti harus dimiliki oleh kurang-kurang dalam rangka melaksanakan asesmen pada kurang-kurang merdeka ini. Ini siklis penilaian, ya, untuk profil pelajar Pancasila, ini saya, ini, ini ada enam dimensi yang harus mendingan, apa namanya, harus lakukan, ini tadi ya, yang saya sampaikan tadi, makan, roti, manis. Ini juga sebagai acuan di dalam merencanakan proyek pelajar Pancasila. Itu profil pelajar Pancasila. Makan, roti, manis, beriman, bertakwa, berkebunyakan global, berpotong rayang, mandiri, benar, kritis. Terus ini tema-tema, tadi kan di, apa namanya, tadi profil ya, dimensi. Ini temanya. Yang P5, temanya ada tujuh, kalau penjeningan. Bangunlah jiwa dan raganya. Beri kaya sahabat teknologi, binika tunggal liga, kaya hidup, suara demokrasi. Yang RA, Rahmatullah Amin, ada sepuluh, berkeadaban, keteradaan, kehargaan, kehargaan, dan seterusnya. Ini tema-tema yang kita kembangkan. Dalam satu tahun, madrasah dapat termini dua sampai tiga tema proyek. Dua tema ini, utama lagi, bangunlah jiwa dan raganya. Milih ini, beri kaya sahabat teknologi untuk pembangun NKRI. Kemudian kita hubungkan mana yang sesuai dengan ini di sini, sesuai dengan tema. Ini kita laksanakan dua sama tiga tema, berarti berapa? 30 per 30 persen. Dan pembelajarannya, bagaimana Pak penempatan proyeknya? Proyeknya, ini proyeknya bagaimana Pak? Apa proyek pembangunan Pak? Proyek apa namanya, yang banyak uangnya itu ya? Bukan ya, ini proyek untuk menguatkan karakter anak-anak. Itu sebagai pelajar profil, pelajar Bancasila. Pembelajarannya bisa banyak, banyak cara. Kalau misalkan bagi nanti, oh satu bulan. Atau mungkin diletakkan misalnya satu hari di jam ke... Terakhir lah, jam ke-6 atau jam ke-7. Itu pembelajaran berus proyek. Atau diletakkan di satu minggu sekali, satu bulan, kita letakkan di minggu terakhir. Atau diletakkan di akhir semester, akhir semester khusus pembelajaran berus proyek. Atau diletakkan di akhir tahun monggo. Sekali lagi, Bapak-Ibu, bahwa pembelajaran kurikulum berjiga itu ada dua, yaitu intrakurikuler berbasis reguler narasi biasanya. Kemudian ada berbasis proyek yang 20-30 persen yang harus kita siapkan, kita membentuk tim, namanya tim fasilitator, ada tim pelaksananya. Itu Bapak-Ibu terkait dengan kurikulum proyek pembelajaran Bancasila, BRLA. Terakhir ini harus membuat modul ajar, setelah rapat dengan menentukan jam dan seterusnya, menentukan blok-bloknya, dan buat modul ajar. Modul ajar nanti saya berikan di grup. Contohnya, ini uraian-uraian juga saya berikan nanti untuk berapa persen intrakurikulernya, berapa persen pembelajaran B5-nya di sini, kita berikan semua. Terima kasih Bapak-Ibu, itu dapat kami sampaikan sudah melebih banyak, bisa lebih dari 5 menit, ini kita ngomong teknis Bapak-Ibu ya, memang mengomong teknis itu harus bertindak lanjut, Bapak-Ibu. Jadi dengan apa yang terjauhkan nanti? Ya tadi ya, membuat apa Bu? Satu, kurikulum operasional madera, buat kom. Yang kedua, yaitu dikom itu nanti menentukan blok-blok rencana pembelajaran. Ya, intrakurikulernya saya letakkan di sini. Untuk B5-nya saya letakkan saya bikin blok setiap minggu, minggu terakhir, kemudian saya letakkan di akhirnya masalah. Di situ dikom nanti sudah muncul itu. Kemudian berharap modul gurunya, yaitu modul dari CP menjadi T, TB membuat AT, ATB membuat modul acar penilaian. Jangan lupa membuat yaitu modul proyek untuk B5 dan 2RA. Itu menurutkan dengan gambar saya sampaikan, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu semangat, dan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, apa namanya, disebut dengan cara kon kita ya, Madrasah mandiri, hebat, berprestasi, yes, yes, yes. Barang-barang, eh? Madrasah hebat, mandiri, berprestasi, yes, yes, yes. Bismillah. Madrasah hebat, mandiri, berprestasi, yes, yes, yes. Terima kasih. Mohon maafkan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.